Menyerahkan laporan tutorial Mudah-mudahan diantara semua Bapak Ibu tidak ada yang sampai terlambat Menyerahkan laporan atau nilai mahasiswa Karena jika sampai terlambat itu akan mungkin tidak bisa diproses ya Kalau sudah sampai grading itu tidak akan diproses Waktu yang lalu masih ada tutor kita di Bandar Lapung ini masih ada yang terlambat Itu dengan alasan karena mungkin ya mengelola manajemen waktunya yang kurang baik Sehingga datang langsung kepada saya Dan itu sangat-sangat sudah di luar deadline ya Bahkan dua bulan Sebetulnya sudah ini ya Yang sendiri merasa gitu merasa kesalah Bayangkan saya tidak mengatakan apa-apa Hanya tutor sendiri yang mengatakan bahwa ya saya akan merasa salah Dan itu akan berdatang kepada mahasiswa Terutama kegiatan 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 Bisa merugikan mahasiswa Jadi hal-hal yang akan merugikan mahasiswa Tolong dihindari ya Tentu saja itu akan membuat prosesnya agak sulit Memang akhirnya kalau mengatakan seperti itu Tentu saja kami akan berkomunikasi dengan Bia Kodian Pusat Dan itu pembantu Atau warga ya Pakai rekor satu itu sangat-sangat konten terhadap yang masalah akademik ya Jadi kalau misalnya ada pelanggan begitu Itu SPPT-nya itu sangat tidak enak masalahnya gitu ya Jadi karena saya mengingat mahasiswa itu satu kelas 23 orang Jadi mau gak mau Ya sudah saya coba Dan apabila betul-betulnya waktu itu persis mau ready Jadi teman-teman diputat langsung Respon dan segala sesuatunya dengan persetakan Dan teman-teman